Halo, ketemu lagi bersama saya Irwan Chan di Pundit Abangan. Salam olah bola! Kabar bahagia datang dari ajang Piala AFF U19 Wanita yang berlangsung pada bulan ini. Timnas Indonesia bikin kejutan dengan tampil sangat mengesankan dan spektakuler. Di ajang Piala AFF U19 Wanita terbagi dalam tiap grup dan Indonesia berada di grup A bersama Timur Leste, Kamboja, dan Laos. Menariknya nih, Timnas Indonesia jadi juara grup di babak fase grup dengan toren yang sangat fantastis. Bikin gol 16 dan termasukkan 1 gol. Dan Indonesia menjadi satu-satunya tim yang paling produktif di babak fase grup Piala AFF U19 Wanita yang berlangsung pada bulan ini. Ngalin Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura, dan tim-tim lainnya. Dan yang spesial lagi, di babak fase grup Piala AFF U19 Wanita ini, dua pemain timnas Indonesia jadi top score sementara. Ada Claudia dan Ayunda. Ayunda, seperti kita ketahui, di babak fase grup Piala AFF U19 Wanita ini, Ayunda lebih sering jadi super sub. Tapi Ayunda menunjukkan ketajamannya. Biarpun main dari bangku cadangan, tapi Ayunda sejauh ini udah bisa bikin 4 gol. Pemain lainnya juga banyak tuh. Kayak ada Owi, Sefa Imut, Gea, dan punggau-punggau lainnya siap bertarung sehabis-habisan di babak selanjutnya. Dan Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal dan bakal bertanding lawan Thailand nanti pada tanggal 13 Juli 2023 pada hari Kamis yang akan bermain di Stadion Jakabaring Sumatera Selatan. Kira-kira gimana nih peluang Indonesia di babak semifinal nanti? Kalau menurut hemat saya, lawan Thailand nanti kalau tim nasi Indonesia mainnya ke babak fase grup kemarin pasal timur Leste, Kamboja, dan Laos. Peluang Indonesia untuk menaklukin Thailand ini terbuka sangat lebar. Karena kita lihat tadi di babak fase grup kemarin, tim nasi Indonesia mainnya apik banget. Banyak gol-gol cantik lahir dari tendangan jarak jauh dan sistem permainannya udah oke nih. Bisa lah, nyimbangi Thailand. Bahkan kita berada di atas Thailand kalau kita bercermin dari babak fase grup. Karena apa? Karena Thailand di babak fase grup cuma bisa bikin gol di bawah 10. Indonesia dong bikin golnya di atas 10 alias 16. Kita doain aja ya. Semoga para pengguna tim nasi Indonesia U19 wanita ini di Piala FF U19 2023 bisa bawa tropi.